Polisi mengerbek sebuah rumah di Depok, Jawa Barat yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Pelaku yang beroperasi sejak 3 tahun lalu beromset 30 miliar rupiah. Inilah detik-detik pengerbekan rumah yang dijadikan lokasi operator permainan judi online di perubahan Cimanggis, Golf Estate, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pengerbekan yang dilakukan oleh subdit siberdit reskrim khusus Polda Metro Jaya sempat membuat 4 pelaku terkejut. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah alat elektronik dan telepon genggam yang dijadikan sarana promosi judi online dan juga Royal Dream. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP, Henry Umar. Keempat orang yang ditangkap terdiri dari pemilik usaha jual-beli koin slot, judi online, serta 3 orang admin. Di rumah yang digrebek, pelaku juga melakukan streaming daring serta menjual koin slot online, Higgs, Domino, dan Royal Dream. Pelaku yang sudah beroperasi sejak 3 tahun lalu diperkirakan memiliki omset total sekitar 30 miliar rupiah. Sudah dilakukan oleh tersangka EPE ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021, kamu benar, pada tahun ini Alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan dan diperkirakan total omset yang sudah dilakukan oleh tersangka EPE dan karyawan-karyawan ini sudah mencapai sekitar 30 miliar rupiah.